halo halo teman-teman semuanya welcome back to my channel nah di video kali ini saya ingin membuat suatu tutorial yaitu penyaringan air dalam bentuk botol aqua nah disini bahan-bahannya adalah teman-teman hanya menggunakan dua botol aqua kecil seperti ini teman-teman bisa memotong bagian atasnya saja seperti ini nah kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan lemnya dan sekarang kita harus memakai bahannya dulu yang pertama teman-teman masukkan kapas teman-teman bisa menggunakan kapas apa saja yang penting kapas ya teman-teman kemudian yang bahan yang kedua adalah teman-teman bisa memasukkan busa busa apa tuh untuk cuci piring nah kemudian oke teman-teman kita tunggu dulu ini videonya nah ini ini busanya nah kita masukkan busa seperti ini teman-teman kemudian lanjutnya kita masukkan kapas lagi oke setelah kita masukkan kapas baru kita masukkan batu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman tidak ada batu kecil-kecil bisa batu kerikil juga bisa oke ini selanjutnya yang terakhir kita masukkan kain flanel kalau teman-teman ingin memasukkan kain apa kapas lagi bisa karena disini saya juga memasukkan kapas lagi yang terakhir tapi ini saya ulang kembali dulu di botol aqua yang satu lagi kita ulang seperti hal yang sama tadi yang pertama nah ini jangan lupa juga kita masukkan batunya oke dan ini yang terakhir saya menggunakan tisu lagi supaya biar tidak terlalu tipis karena ada batunya nah selanjutnya baru kita lem botolnya kita menempelkan dua botol ini seperti ini teman-teman dan buat adik-adik ini bisa mencontohkan ya cara mungkin ada kegiatan dari sekolahnya semoga ini bermanfaat dan bisa memberi contoh untuk adik-adik semua dan ini saya tidak terlalu bagus ya karena ingin membuat tutorial saja untuk teman-teman dan adik-adik sekalian dan selanjutnya ini tutup botolnya kita bolongin dulu ya teman-teman kita bolongin supaya nanti bisa keluar air lewat tutup botol ini ya teman-teman oke ini sudah kita bolongkan nah dan di bagian atasnya itu kita gunakan lem ya supaya dia menempel sama tutupnya oke seperti ini ya teman-teman nah ini sudah siap selanjutnya kita tes coba menggunakan air keruh seperti ini ya teman-teman kita sering menggunakan saringan ini nah ini teman-teman ya ini kita masukkan airnya pelan-pelan karena ini saringannya kecil ya teman-teman dia tidak bisa harus pakai air yang deras dan dia harus pelan-pelan seperti ini karena kalau menggunakan air yang deras dia akan meluap ke atas jadi tidak bisa menyaring dengan cepat ya teman-teman oke ini sudah keluar ya teman-teman airnya bisa melihat perbedaannya ini sudah nampak airnya lebih jernih ya teman-teman saya akan meluapkan dari air sebelumnya yang di dalam gelas yang tadi saya tuangkan nah ini teman-teman bisa melihat perbedaannya nah ini teman-teman saya akan menuangkan lagi biar sedikit lebih tinggi airnya jadi teman-teman bisa melihat lebih jelas perbedaan airnya itu jernih ya teman-teman ini nah ini sangat jernih ya teman-teman teman-teman bisa praktekkan di rumah ya mungkin ini bisa bermanfaat oke kita lihat lagi ya teman-teman kita masukkan lagi airnya nah buat teman-teman ini bisa melihat ya perbedaan airnya Alhamdulillah berhasil ya dari air keruhnya sudah bening oke saya ingin menjelaskan lagi buat teman-teman yang ingin menggunakan saringan ini di keran air bak pandi nah utamakan disini airnya mengalir dengan pelan ya teman-teman jangan deras karena saringannya ini itu kan sangat kecil jadi kemungkinan dia kalau airnya terlalu deras dan cepat bisa-bisa saringannya itu meluap dan saringannya itu kedobrak sama keran airnya itu karena airnya terlalu kuat dan deras apalagi kalau menggunakan sanjo ya dan bagusnya untuk saringan kecil ini yaitu airnya pelan ya oke baik cukup sekian video dari saya semoga video ini sangat bermanfaat dan bisa teman-teman cotongkan semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati